hai 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 assalamualaikum semuanya kembali dengan channel ema rurich kali ini kita mau bagi resep sumpi isi coklat sumpah ini biasanya terkenal dengan isi ebi atau abon tapi kali ini aku mau bikin yang isi coklat yang pasti disuka anak-anak juga nih bahannya simple dan gampang mau dicari lagi yuk langsung aja aku kasih tahu cara buatnya pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya di sini ada spring roll pastry atau kulit lumpia aku rekomendasiin pakai spring roll pastry ini ya karena teksturnya lebih elastis dan gak gampang sobek tapi kalau kalian mau pakai kulit lumpia biasa juga boleh enggak masalah lalu isiannya ini aku pakai masih coklat dan ada putih telur untuk lem perkat nanti udah itu aja jangan lupa di screenshot dan dicatat ya biar nggak lupa Oke kita masuk ke proses pembuatan karena sumpi akan kecil-kecil ya jadi kita potong dulu kulitnya menjadi empat bagian seperti ini lalu karena kulitnya pada nempel-nempel begini kita pisah-pisahin dulu biar nanti enggak usah dedakan ngeleketin lagi deh nah kalau udah nggak pada nempel kayak gini sekarang kita mulai lipat-melipat caranya kayak lipat risul biasa gitu siapkan kulit lumpia lalu beri isian mesis secukupnya aja setelah itu mulai lipat seperti ini gulung-gulung dan pada ujungnya diolesi putih telur biar merangkat dan terkunci bisa dilihat seperti ini ya bentukannya lalu lanjutkan sampai selesai bikin sumpi ini memang gampang banget tapi juga butuh kelatenan karena harus lipat kecil-kecil jadi butuh kesabaran ekstra ya di proses pembuatannya kalau sudah selesai dilipat seperti ini langsung aja siapkan minyak dengan api sedang aja lalu mulai goreng sampai berwarna kuning keemasan selain itu gorengnya harus sering dibolak-balik ya biar warna sumpianya merata dan juga harus diperhatikan apinya jangan terlalu besar dan terlalu panas soalnya kalau terlalu panas nanti bisa bantet juga kulitnya kalau bantet biasanya ada bintik-bintik itu di permukaan dan warnanya juga pucat kepanasan karena proses pematangannya terlalu cepat nah kalau warnanya sudah berubah menjadi kuning kemasan seperti ini tinggal diangkat aja dari tiriskan ya nah ini dia sumpia isi coklatnya sudah jadi ini kriuk dan nyoket banget rasanya bisa disajikan untuk camilan di rumah atau bisa juga untuk iduh usaha asal dikemas di kemasan yang kedap udara ini bisa bertahan cukup lama loh dan gak melempeng yuk coba resepnya di rumah kalian masing-masing semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian dan jangan lupa untuk subscribe terima kasih dan wassalamualaikum